Hai guys, welcome back to my channel, ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Mama Muda Jaman Now Nah di video kali ini aku mau membagikan ke kalian tentang referensi buku yang bisa kalian pakai untuk belajar saham Tetapi aku mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe Dan makasih juga buat subscriber aku yang sudah setia dan selalu mengikuti video aku dari waktu ke waktu ya Oke sekarang siapkan kopi dan snack kalian, selamat belajar and thanks for watching Oke sekarang aku mau disclosure dulu tentang diri aku Aku adalah seorang trader yang lebih banyak melakukan aktivitas trading atau jual beli saham untuk jangka pendek dan jangka menengah Tetapi kalau kalian mau menempatkan diri kalian sebagai seorang investor, gak apa-apa kalau kalian boleh tetap nonton video aku Karena aku juga punya buku referensi untuk kalian belajar analisa fundamental Oke sekarang pertama kita akan membahas buku-buku untuk kalian yang ingin menempatkan diri sebagai seorang trader seperti aku ya Kalau kalian mencari buku yang harganya lumayan murah tetapi simple, aku punya 3 buku Jadi yang pertama ini adalah buku dari Ryan Philbert Nah di Gramedia ini Ryan Philbert itu punya banyak banget seri buku terkait dengan trading Nah di sini Ryan Philbert membahas investasi saham swing trader dunia Jadi di sini itu lebih banyak menggunakan moving average Dan di dalamnya juga ada penjelasan mengenai support resistance dan juga ada gambar-gambar tentang pola dari candle Dan ini juga merupakan salah satu acuan yang bisa dipakai untuk para trader dalam menganalisa saham Nah kemudian buku yang kedua ini ada bukunya dari Lindali yaitu tentang Fibonacci Nah buat kalian yang belum tahu Fibonacci bentuknya itu kurang lebih seperti ini Jadi kita menggunakan level-level Fibonacci untuk menentukan di mana kita bisa membeli Yaitu di tepatnya di area-area reversal atau daerah supportnya Kemudian di mana kita harus take profit atau area resistancenya Jadi angka deret Fibonacci itu adalah merupakan angka pencubahan dari dua angka sebelumnya Misalnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya Kalau kalian tertarik dengan Fibonacci kalian bisa membaca dari salah satu buku yang aku tunjukin ini Satria Utomo dia juga membahas Fibonacci Tetapi di dalamnya dia juga ada membahas tentang support resistance, trend Nah dan sekarang aku punya satu kitab suci trader Buku ini tuh udah lama aku pegang dan sampai sekarang masih suka aku baca Ini dia Dan aku selalu merekomendasikan kepada teman-teman aku yang baru belajar trading saham Sebenernya buku ini tuh nggak khusus untuk saham Jadi ini bisa dipakai untuk forex, bisa juga untuk crypto, bisa untuk binary option Pokoknya semua instrumen trading bisa menggunakan buku ini Jadi buku ini tebel banget dan isinya kompleks Itulah kenapa aku menyebutnya ini sebagai kitab suci seorang trader Nah buku ini berjudul Technical Analysis for Megaprofit Karangan dari Edianto Ong Kalian bisa mencarinya di Gramedia atau di online shop Juga banyak yang menjual Kenapa aku lebih merekomendasikan buku ini? Karena ini tuh kayak satu buku tapi kompleks banget isinya Jadi isinya ini tentang pertama apa itu analisa teknikal Kemudian macam-macam chart Jadi macam-macam chart itu kan ada chart candlestick Chart bar, kemudian line chart juga Kemudian bagaimana cara membaca candlestick Kemudian bagaimana cara menentukan trend Cara menggambar trend Bagaimana cara menentukan support Menentukan resisten Kemudian pola-pola candlestick Dan juga indikator Kalian bisa belajar banyak dari buku ini Nah oke itu tadi Buku yang bisa kalian pakai untuk para trader Kemudian Untuk investor saham yang ingin menabung saham Kalian lebih cocok untuk membaca buku yang Berjudul atau berbau atau membahas topik tentang analisa fundamental Jadi analisa fundamental itu adalah analisa yang kita membahas Atau membedah tentang laporan keuangan Membahas tentang value harga sahamnya Beda dengan analisa teknikal Kalau analisa teknikal Kita itu menentukan di mana sih Kita harus membeli saham ini Di harga berapa sih Nah kalau di analisa fundamental ini Kita melihat dari sisi perusahaannya Perusahaan ini sehat apa enggak Perusahaan ini value for money apa enggak Seperti itu Dan ini adalah salah satu buku yang pernah aku baca Jadi bukunya R.H. Limbono Pak R.H. Limbono ini adalah seorang founder dari sebuah forum saham Yang waktu itu aku ikutin Karena aku belajar saham itu dari 2013-2015 Dan kala itu belum banyak informasi tentang belajar saham kayak sekarang ini Enggak ada channel telegram Enggak ada grup telegram Enggak ada youtube Jadi semua benar-benar kita belajar dari buku dan forum Oke dan berikutnya Yang enggak kalah penting juga Buat para trader dan juga investor Ini adalah buku tentang psikologi trading Kalau kalian pernah menonton video singkat aku Tentang tiga kunci sukses seorang trader Yang pertama itu adalah trading plan Kemudian yang kedua money management Dan yang ketiga adalah psikologi trading Tahu enggak sih kalian bahwa sebenarnya yang paling banyak memegang peranan penting dan peran keberhasilan Yaitu adalah psikologi trading Cuma psikologi trading ini enggak bisa kalian kuasai hanya dengan membaca buku saja Psikologi trading akan bisa kalian kuasai jika kalian banyak berlatih Dan jam terbang pun akan berbicara Jadi kalau kalian ngerasa sekarang Aduh kok aku enggak kuat ya ngelihat harga minus 1% 2% kok bawaannya kayak gemeter Terus udah gitu abis floating loss banyak baru profit 1% kok rasanya aku udah gatel Pengen cepet-cepet take profit aja Nah itu karena psikologi trading kalian itu masih belum kuat Kemudian misalnya Wih saham ini tuh gak serbang banget Aku enggak mau aku ketinggalan Aku beli deh sekarang Nah itu juga salah satu Salah satu kendala yang harus kalian hadapi sendiri Dan itu bagian dari psikologi trading Kemudian untuk para trader yang tingkat advance Jadi untuk kalian yang sudah punya akun trading Kemudian kalian juga sudah cukup mengenal banyak indikator dan ingin lebih advance Mungkin mau screening saham seperti yang aku lakukan sekarang yaitu dengan Ami Broker Kalian bisa belajar dari buku Pak Husni Gumilang Ini adalah buku tentang Ami Broker Jadi Ami Broker itu adalah software charting yang softwarenya beli Kemudian untuk data feednya kalian bisa beli juga atau menggunakan dari data feed beberapa sekuritas yang bisa Salah satunya Pilip Sekuritas atau Jasa Utama Kapital Nah kalau aku, aku lebih suka menggunakan Ami Broker dan Pilip Sekuritas Aku pernah ngebahasnya kok di video yang disini Kalau kalian mau nonton silahkan nonton lagi ya di video aku yang ini Kalau kalian mau membeli buku ini Nanti aku tulis kontaknya di link di deskripsi Atau mungkin kalian bisa langsung cari sendiri di online shop Oke, itu tadi beberapa buku yang menurut aku bisa kalian pelajari dan cukup bagus isinya Sebenarnya ada banyak lagi sih buku-buku yang lain dan sebagian sudah aku hibahkan Cuma menurut aku buku-buku ini tadi yang cukup gampang dipahami dan juga banyak banget kita mendapatkan pengetahuan dari buku-buku tersebut Oke, semoga video ini bermanfaat Menyambung lagi dengan materi yang aku bawain Oke guys, itu tadi video dari aku Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk klik like Dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye